Itu sepanjang jalan mulai dari situ, itu setiap ranting, setiap dahan, setiap tempat gelap, setiap semak itu ada penampakan. Jadi setiap detik itu mereka benar-benar diteror sampai lelah, sampai lelah banget. Dalam sedetik gitu, dia cuma sekejap mata, dia cuma kedip doang langsung di depan mata dia. Tapi udah bukan laki-laki itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran narasumber, Bang Aras Anggoro. Yang pada tahun lalu, tepatnya sekitar bulan Agustus kayaknya Bang ya. Sekitar bulan Agustus, Bang Aras Anggoro sudah kita undang dan kita sudah podcast sebenarnya Bang. Tapi karena ada kesalahan teknis dalam pembuatan video, maka videonya tidak kami tayangkan. Dan kali ini Bang Aras Anggoro kembali akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya di Gunung Dempo. Itu sekitar tahun? 92. Tahun 1992. Bagaimana cerita dari Bang Aras Anggoro ini? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya, Ale, dan Bang Aras Anggoro. Yang saat-saat lagi akan menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum itu, kita akan pamer dulu kali Bang ya. Boleh. Kemeja yang dipakai oleh Bang Aras Anggoro ini bisa dibeli di etnik.idn. Dan topi yang keren ini juga kalian bisa dapatkan di Edeluis Movie. Oke, Bang Aras. Kita langsung saja. Kita sudah selesai promo. Celara keren saya juga ini saya dapatkan dari avatar. Silahkan kepoin avatarstore51. Bang Aras, ya waktu itu sebenarnya ini cerita kita angkat yang baru lagi aja Bang ya. Waktu itu pernah podcast sama Bang Aras ini mengenai teror Ciremai. Tapi karena videonya itu ya rusaklah, gagal ya. Kita undang lagi Bang Aras Anggoro kembali menceritakan pengalaman mistisnya. Kali ini di Gunung Dempo Bang ya. Oke Bang Aras, mungkin langsung aja untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Karena udah ditunggu-tunggu nih oleh penonton setia di rumah. Oke. Jadi sebelumnya ya Bang. Kalau yang gue tulis itu nggak berarti itu pengalaman gue, kan gitu ya? Oh gitu. Iya, iya, iya. Khusus Dempo ini, ini tahun 1992, itu kalau diurut paling gue baru umur 12 tahun gitu. Jadi nggak mungkin lah gue umur segitu naik Dempo. Ini cerita ini punya temen gue namanya Alvin. Namanya Alvin. Jadi, kalau yang pernah baca Dempo pasti tahulah ada salah satu tokoh di cerita itu yang namanya Alvin. Cerita ini banyak yang nanya, ini asli atau nggak? Asli. Ada tambahan nggak? Nggak ada tambahan sama sekali. Sama sekali lagi ditambah. Jadi emang real itu apa adanya? Di Dempo ini real? Real banget. Ceritanya gimana? Jadi, waktu itu Alvin dan satu orang perempuan dan beberapa temen cowok itu naik Dempo. Jadi Dempo itu atau gunung-gunung lain saat itu nggak kayak pelakian jaman sekarang ya. Yang serba rame. Jadi waktu itu tuh dunia pelakian masih lumayan sepi lah. Termasuk Dempo. Mereka naik. Naik itu nggak ada apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Nggak ada masalah. Sampai penyak di impu, turun ke pelataran. Di pelataran. Kemudian mereka ngedirin tenda. Itu masih nggak ada masalah. Masuklah maghrib. Masuk maghrib. Itu di pelataran itu nggak ada siapapun. Nggak ada orang. Mereka cuma sendiri. Pelataran itu kalau yang belum tahu kira-kira kayak Surya Kencana gitu lah. Kayak lu nalun surkan. Jadi nggak seluas surkan tapi seperti itu. Dia diapit dua puncak Dempo sama Merapi Dempo. Nah di situ. Waktu maghrib yang cowok-cowok ini yang beragama Islam sholat. Masih sholat. Sudah siap-siap makan. Tiba-tiba hujan. Pertama gerimis. Langsung gede. Langsung badai. Hujan angin. Itu langsung buruk. Tadi mau makan di luar dong. Buru-buru tinggal saking gedenya tuh hujan. Kabur. Masuk tenda. Nggak sempat. Angin. Anginnya itu buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk gitu ya. Jadi kayak kita naik gunung gitu kalau badai itu kan pasti tenda kayak mau kecabut gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi ada satu suara lagi nih yang agak aneh kedengerannya nih. Jadi di luar badai angin hujan itu ada suara yang lebih aneh lagi. Nah si Alpin ini dia keluar. Dia mau ngecek pasak-pasak ini masih di tempatnya atau enggak gitu loh. Khawatir tendanya terbang. Begitu keluar dia itu ngeliat hal yang paling mengerikan yang pernah dia lihat. Apa itu? Dari puncak Merapi itu air bah. Banjir. Banjir. Jadi puncak Merapi itu ada kawahnya. Air itu naik. Langsung turun ke pelataran. Langsung ke arah tenda dia. Air bah. Mereka kabur ke arah puncak dempo. Itu airnya mesti jauh. Begitu dia sampai tempatnya agak aman. Brak! Abis sudah tendanya. digulung air. Sudah. Sudah. Mau ngapain lagi? Sudah enggak ada tenda. Malam. Hujan. Makanan enggak ada. Jadi cuma baju di badan. Sepatu. yaudah mau enggak mau turun. Terornya dimulai dari sini. Berarti tadi untuk perlengkapannya itu tenda semuanya hanyut. Hanyut abis. Keril, tenda, makanan, semua. Nah sebelum masuk sebelum gue cerita lagi jadi sebelumnya itu ada yang namanya Bang Yudhan. Dia ini lidernya. Lider disitulah yang dituakan. Begitu pertama kali ngedirin tenda dia enggak sengaja nemuin di kantong celananya itu kartu kartu Remy. Kartu Remy itu bukan kartu Remy kita yang biasa. Kalau zaman dulu ada kartu Remy kartunya biasa cuma belakangnya gambar-gambar perempuan. Gambar-gambar perempuan yang ngaco. Yang telanjang. Enggak sengaja kebawa. Sempat ditegur. Kenapa lu bawa beginian ke gunung? Yang namanya sengaja yang mau gimana ya kan. Tapi sama dia asam mereka ini bukannya disimpen. Yaudah sih udah ada kartu kita mainin aja ya kan. Mainin sambil ngeliatin ya kan. Ya dugaannya kesalahannya mungkin itu. Dugaannya dugaannya mereka. Ya namanya sehatan kan masa dia ngejelasin dong. Gitu. Kemudian setelah mereka udah gak ada apa-apa lagi nih. dia udah memutusin turun. Kita turun aja lah. Naiklah mereka ke puncak dempo. Kalau turun kan harus ke puncak dulu. Baru turun. Puncak dempo itu sama kayak kita dari surkan mau ke gede. Jalurnya seperti itu. Vegetasinya seperti itu. itu bunga pohon-pohon cantigi. Pohon-pohon kulus gitu loh. Yang kalau malam udah kayak mayat gitu. Jari-jari mayat. Ini yang nantinya loh ya. Mereka kesitu. Itu hujan keadaannya ya. Yang pertama itu yang pertama mereka hadapi itu petir. Getir. Getir. Tapi ini petir ini lama-lama kayaknya makin deket gitu loh. Luar. Yang kedua luar lebih deket. Yang ketiga luar lebih deket. Tidak ada perasaan jangjang gue kejar petir. Semuanya kerasa yang sama. Luar. Kabur. Mereka di lari. Itu beneran. Betulnya semakin deket. Semakin deket. Semakin deket. Sampai akhirnya yang paling deket buar di depan dia. Langsung putih. Ternyata mereka gak sabar petir. Cuma ada di depan petirnya. Begitu petir udah hilang tuh. Cus. Ada penampakan. Di tempat petir tuh nyamber. Itu ada perempuan. Perempuannya pake perempuannya cantik. Cantik banget. Pake baju kayak pengantin pengantin barat. Begitu loh. Putih. Sambil cuma berdiri aja. Cuma berdiri sambil senyum-senyum sinis. Tangannya begini-begini nih. Ternyata dia megang kartu. Di tangan itu kartu. Si perempuannya tuh. Iya. Kartu yang tadi di mainin itu. Dipegang sama dia. Jadi kalau lo ngeliat begitu gimana? Ngeliat di tengah gunung ada penampakan. Penampakannya bukan penampakan yang biasa. Gak kayak kuntilanak. Gak kayak pocong. Tapi penampakannya tuh elegan banget. Gak kayak putri. Ya error udah. Gak lama hilang lagi dia. Hilang kabur. Lari. Cabut udah. Buru-buru. Itu sepanjang jalan mulai dari situ. Itu setiap ranting. Setiap dahan. Setiap tempat gelap. Setiap semak. Itu ada penampakan. Ada. Ada penampakan. Jadi akar ya kan. Akar yang terlalu ke jalan. Ternyata bukan akar. Ternyata tangan. burung yang terbang. burung-burung. Setiap bunuh. Jadi setiap detik itu mereka bener-bener diteror. Sampai lelah. Sampai lelah banget. Tapi masih masih karena si leadernya ini si Bang Idan ini lumayan tenang. Yang lainnya ngomong-ngomongin masih sekolah ya. Semua masih umur-umuran sekolah. Jadi masih yang labil. Ya mereka tenang. Ada Bang Idan. Bang Idan menenangin terus. Udah jalan terus. Udah doa terus. gak usah dilihatin. Gak usah dipikirin. Terrornya itu gak cuma penampakan. Tapi juga bau-bauan. Suara. Suara-suara yang manggil nama lu. Terus terus menerus manggil-manggil. Satu persatu. Setiap orang dipanggilin namanya. Jadi saking banyaknya penampakan lidernya ini bilang jalan lurus ke depan pandangan. Jangan nengok-nengok ke samping. Maksudnya biar kita gak down kan gitu ya. Loh seh. Jalan berbaris. Nengok ke bawah. Nengok ke kaki kita sendiri. Langkah kaki kita sendiri. Alpin ini kepalanya nengok sendiri ke samping. Walaupun udah diarahkan ke bawah gitu gak mau nengok sama sekali. Tiba-tiba nengok sendiri. Nengok ke samping. Samping itu semak. Kelap. Di samping itu begitu dia nengok ke situ dia udah gak bisa gak bisa pindah-pindah lagi. Udah begitu. Di depan itu dia melihat ada cahaya dua biji kunang-kunang terbang. Dilihatin itu kunang-kunang terbang. Lalu lama ternyata itu bukan kunang-kunang. Ternyata bukan kunang-kunang. Ternyata mata. Ternyata mata orang. Warna merah. Lama-lama kayak di film aja lah. Kayak di film horor. Tiba-tiba lama-lama tuh kelihatan bentuknya ya. Bentuknya itu laki-laki pakai baju serbah hitam pakai semacam topi hulu balang gitu hitam juga kayak pendekar lah. Berewokan. Itu mata matanya itu ekspresi gak seneng. Dia gak mau takut apapun Alvin gak bisa gerak. Mau gak mau harus ngeliatin terus. Tapi agak jauh jaraknya sekitar tiga meter. Begitu udah mulai nampak semua. Dalam sedetik gitu. Cuma sekejap mata dia cuma kedip doang langsung di depan mata dia. Tapi udah bukan laki-laki itu lagi. Laki-laki itu sama masih. Tapi wajahnya udah berubah. Wajah-wajah jadi dagingnya itu pada jatuh. Itu ngelupas. Pada ngelupas. Pada jatuh. Teriak-teriak dia Alvin. Teriak dibantulah sama yang lain. Ditabar-samparin. Sadar-sadar. Lu sadar. Lu kenapa? Kalau dipikir yang lain kita jalan aja. Semua jalan aja normal. Tau-tau Alvin teriak cerita. Tadi ada ini bang. Udah dibilang jangan nengok. Kepala gue nengok sendiri. Itu dia. gue udah sepuluh usaha. Tapi kepala gue nengok sendiri. Ya mau gimana? Ya udah. 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 Ditenangin. Istirahat. Udah jalan aja mau gak mau. Jalan terus. Satu persatu habis Alvin Ale. Habis Ale Anes. Habis Anes Amran. Yuni. Perempuan namanya Yuni. Semua itu satu persatu. Ada yang ditarik tangannya. Ada yang ditarik kakinya dari semak-semak. Tangan. Tangan. Ambil dari semak-semak. Semak-semak muncul. Tarik. Yang lebih parah itu Yuni. Jadi tiba-tiba dia teriak. Tiharap. Semuanya tiharap. Langsung tiharap. Duh. Lalu terbang. Nganjak Yuni apa itu Yun? Itu kuntil alak bang terbang dari tadi. Itu mau ngincar kita bang. Terbang. Kalau enggak tiharap mungkin dibawa gitu loh. Entah gimana. Perang enggak lo denger ada penampang kutil anak. Biasakan udah lagi menampak doang ya kan. Iya. Enggak sampai megang, enggak sampai dibawa. Ini begitu. Di-emputi, disitu error. Oh. Ya, bisanya kan nampakin kalau enggak terbang ke atas. Ya udah, gitu doang. Enggak sampai megang, enggak sampai narik. Gitu. Terus. Ale dan Anes jadi masing-masing orang tuh punya terornya masing-masing. Kalau si Alvin ini tadi laki-laki yang mukanya busuk lagi ngejatuh. Kalau Yuni ini kuntil anak-kuntil anak. Kalau Ale dan Anes ini ada makhluk gede tinggi, hitam kayak monyet besar begitu. Jadi sebelah kanan itu kan ini ya hutan. Nah, mereka jalan di jalur. Makhluk besar ini jalan dalam hutan tapi ngikutin. Pak, 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 pak. Terus ngikutin. Sambil berbisik. Jadi walaupun dia di situ tapi dia suaranya berbisik di kuping. Di kupingnya Ale yang dia bisikin itu dorong. Dorong temen kamu itu. Dorong temen kamu itu. Sambil ngacem. Dorong itu temen kamu. Cepetan. Sebelah kiri itu jurang, bang. Jadi si makhluk itu terus-terusan teriak gitu ya. Terus-terusan ngomong di kuping. nyuruh satu persatu temennya di dorong ke jurang. Saking takutnya dia kan punya slayer. Dia itu bos slayer. Saking takutnya dia itu dikuasain tangannya diket sendiri di pakai slayer. Jangan sampai dia ini kesurupan atau gimana temennya di dorong sampai mati. Langsung punya inisiatif sendiri dia ya. Jadi udah ini bener apa enggak ini suara ini bener apa enggak ya kan. Sampai udah kayak orang gila itu masing-masing. Cuma di belakang itu si Bang Idan terus-terusan. Jangan dengerin suara. Jangan dengerin suara. Jangan liatin. doa terus. Terus aja. Yang dituakan dua. Si Bang Idan sama Bang Amran. Bang Idan ini sweepernya di belakang. Si Bang Amran di depan jadi leader. Kemudian tiba-tiba lagi jalan itu masih terus ya. Gangguan itu terus. Terus-menerus. Yang paling depan ini berhenti si Bang Amran. Semua langsung tabrakan ke buku orang jalannya mepet. Diteriakin sama Idan. ngapain berhenti Am. Jalan terus. Depan sama belakang itu sama-sama memikang senter. Kebetulan senter kebawa. Si Amran di depan ini dia berhenti sambil jongkok. Sambil ngelatin daun keladi hutan. Tahu daun keladi itu? Iya. Yang besar. Lebar banget ya. Sambil nyenterin itu. Itu daun itu gerak sendiri. Yang lainnya dijem daun itu gerak sendiri. Nah dia ngelatin itu dia disenterin aja. Diteriakin lagi sama Bang Idan. Itu jangan dilihatin. Kayang senternya itu. Tapi masih diem aja. Masih dihatiin aja. Sampai tau-tau ketawa sendiri dia. Ketawa, teriak, nyanyi. Yaudah. Kesurupan. Yang salah satu yang tertua kesurupan. Nyanyi, teriak-teriak, marah-marah. Mulai dari situ si Bang Amran ini jalan ini dipaksa jalan dirangkul sama Idan. Karena mau gak mau sebelah kiri itu jurang. Yang ditakutin lari, lompat. Dipegang terus sambil jalan. Yang mau gak mau jalan-jalan makin lambat. Di jurang sebelah kiri itu suara itu gak pernah berhenti. Suara manggil-manggil nama-nama mereka ini. Panggil salah satu. Atau suara-suara yang ayo, ayo masuk, ayo sini. Sebelah kanan itu ada suara-suara juga, suara-suara hanceman gitu ya kan. Suara ketawa-ketawa, suara-orang ngancem. Terus akar-akar kalau lu pernah kelimpo itu jalur itu gak seenak Gunung Jawa gitu ya. Jalurnya sempit, curam, tiap batu keluar turun-turun-turun. Itu selalu ada tangan. Selalu ada tangan. Jadi jalan itu harus minggir-minggir ke jurang gitu. Tapi begitu dilihatin ternyata cuma akar. Jadi terornya itu teror visual, teror audio semua diteror. Ditambah satu orang kesulupan. Kemudian oh anes anes tiba-tiba gak mau jalan nangis. Gak mau jalan tutup mata digongkok nangis aja. Di pasar jalan temennya gak mau gak mau gak mau kenapa lu kenapa lu kenapa dinunjuk di depan depan jalur dia nanti kalau kata dia ada harimau ada sepasang harimau lagi duduk. Mau dipaksa jalan kayak apa dia gak mau. Gak ada harimau katanya yang lain. Gak ada. Gak ada itu. Gak mau tetap lagi gak mau. Ditarik lelak pegangan sampai lagi 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 sibuk tiba-tiba yang di belakang teriak lagi. Teriak-teriak udah tolong si anes si alek. Yang tadinya nolongin anes langsung sibuk nolongin yang belakang. jadi dia itu teriak-teriak panik nendang-nendang mukul-mukul dirangkul lagi. Tanya kenapa? Katanya ada lima empat atau lima kuntil anak mau bawa dia terbang. Ditarik dari atas. Dia teriak-teriak. Tapi gak kelihatan. Cuma dia doang yang bisa lihat. Yang satu masih kesurupan masih ketawa-tawa. Yang dua udah mulai error diganggu. Tinggal sisa Yuni. Yuni ya perempuan dia paling panik nangis terus. Alpin sama Bang Idan selesai. Akhirnya bisa diajak jalan lagi. Terlihat hari maunya udah gak ada. Kalau menurut dia jalan lagi. Jalan pelan. Terus semakin pelan semakin pelan. Karena jalan begitu kan capek. selesai istirahat jalan lagi. Udah jalan sejam dua jam. Udah dua jam lebih jalan. Sampai istirahat lagi. Alpin ngerasa. Bang. Nanya dia. Bang Idan kayak kita muter-muter disini doang bang. Bang Idan yang lagi megangin ini. Udah fokus megangin. Fokus ngejagain. Marah-marah. Ya enggak lah. Waktu kita jalan. Dari tadi udah sejam. Sejam lebih. Jalur cuma satu. Gak mungkin muter-muter. Gak mungkin lah. Baju. Bajunya Alpin dilepas. Baju dalam. Baju dalam yang putih itu singlet. Iket di akar gitu ya kan. Gak lama jalan lagi. Sejam kemudian ketemu lagi sama kawas itu. Ternyata emang cuma muter-muter. Kalau lu lagi dalam hutan lapar dingin hujan kesurupan suara-suara manggil lu dorong temen lu ke jurang itu udah daun banget saat itu. Semua langsung daun. udah berharapnya buru-buru sampai bawah. Ternyata balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi disitupun mulai mulai lagi mulai teriak lagi si Anes si Ale mulai teriak lagi sampai akhirnya Uni yang perempuan Uni ini kemasukan kemasukan itu yang Bang Amran tadi itu yang kemasukan pertama begitu Uni kemasukan dia langsung langsung marah-marah Uni ini bukan kemasukan ini kemasukan harimau yang ngamum merawung-raung wow wow dipegangin satu orang dilempar diangin dua orang tiga orang pegangin empat orang baru kuat banget iya padahal perempuan paling kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati